Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syedikom disini Bagaimana kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengetahui jenis font pada pada gambar atau hanya memperlihatkan gambar ya Oke langsung saja kita kita simak videonya secara oh ya sobat kemarin itu saya disuruh buat dulu tulisan tasyakuran ya oleh pelanggan untuk di didekorasi tapi perangannya cuma kasih gambar ya setelah saya cari-cari jenis fontnya tidak ada pada aplikasi atau Microsoft Word yang ada di komputer saya jadi kali ini saya akan membuat tutorial cara mencari font mengalui hanya atau hanya menggunakan gambar ya sobat Oke langsung saja pertama-tama kita buka Google Chrome ya lalu di kolom pencarian setelah muncul tampilan seperti ini pada situsnya ya sekarang kita masukkan gambarnya gambar yang tadi yang atau yang sobat punya ya sobat punya gambar yang ingin dicari fontnya seperti ini ya ini langsung mendeteksi salah satu tulisannya jadi ini cuma bisa mendeteksi satu satu kata jadi kita jadi ini mendeteksi kata yang terang ya terang penulisannya setelah itu bawah selanjutnya akan mengarahkan kita ke bagian seperti tampilan di video ya sobat ini sementara memproses mendeteksi jenis font yang ada pada gambar agak memakan waktu beberapa menit ya sobat ini karena ini fontnya berupa gambar jadi mungkin pendeteksiannya lama dan karena pengaruh jaringannya yang kurang baik sehingga sehingga agak lama dalam pemeriksaannya kita tunggu aja ya oke sobat sekarang sudah muncul ya tapi cuma sepoton jadi disini kita lengkapi kata-katanya ya pasyakuran nah seperti ini jadi sekarang kita bisa cari kemiripan dari font yang ada ya oke kita lihat ya kita periksa huruf yang ber berbeda yang berbeda ya oke yang ini ya yang ini sesuai dengan gambar jadi kita pilih ini kita cek kita cek untuk semua penulisan dari tasekuran tadi ya selanjutnya kita buka tab baru ya kita akan download fontnya disini kita tuliskan download for Google Google Circle pro reguler ya itu nama fontnya tadi kita akan coba cari situsnya ya yang ini kita pilih yang sebelah atas Oke yang ini yawnya kita klik download ya setelah download baru kita akan masukkan fontnya ke Microsoft Word save untuk penyimpanannya ya tempat penyimpanannya untuk mempermudah nanti kita mencari fontnya sekarang kita buka ya file-nya karena ini berbentuk sip sekarang kita ekstrak klik kanan ekstrak jitter ini akan berbentuk ekstraknya ini berbentuk folder ya kita buka foldernya Oke selanjutnya kita kita buka foldernya folder font tadi ya punya klik kita klik dua kali untuk menginstall Oke pada bagian atas klik install Oke setelah terinstall kita cek ya kita buktikan apakah sudah masuk ke Microsoft Wordnya kita akan cek ya bagian font namanya tadi chip-chips ya kita paling klik Oh ini ya sudah ada oke sekarang sudah berhasil ya sobat memasukkan fontnya Oke maka berakhir pula video ini ya sobat semoga video ini bermanfaat walaupun tidak banyak membantu ya sobat semoga bisa mempermudah kita mencari font dan saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih